hai 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 semua kamu kita jumpa lagi dalam video saya Oke hari ini saya mau kongsi kamu cara mau buka rebung Oke dia rebung rebung muda tuh ini saya punya suami yang mempergi ukur tanah di mana itu jalan rawang di depan jumpalah rebungnya jadi kita ada rezeki lah dapat sayur kampungnya sayur memang sedap nih kesukaan kami ini cuma kalau di kawasan kami ini memang susah mau dapat kalau yang fresh macam ini selalupun dapat pun yang dorong sudah apalah macam sudah kasih jeruk ataupun sudah potong-potong lah sekarang nih kita mau buka dia punya apa nih lapisan kulit luar dulu oke oke sekarang rebung ini kita mau buka kulit dia dulu ah ini cara saya mau buka dia punya kulit lah oke ini rebung siapun tidak tahu rebung apa yang ini selalunya kalau rebung macam ini dia rebung manis lah rebung kampung oke lama sudah secara rebung begini selalu tidak jumpa hari ini rezeki sepenuhnya suami jumpa masa kerja dapatlah merasa rebung yang fresh lah oke kita buka dia punya lapisan lapisan oke kalau yang atas dia ini sebab ini macam lembut-lembut kan udah keras sikit lagi saya mau buka lagi satu helai oke yang ini ini macam lembut kan jangan kita buang kita potong di atas deh oke oke yang ini dia ini kita boleh makan so yang ini kita buang dulu ini kulit-kulit teras deh lah kulit luaran deh nih oke sekarang rebung kita sudah siap keempat dan barsu berusia basic sekarang kita mau cincang rebungnya oke sekarang mau cincang rebung dulu kita cincang disini sahaja oke cara dia mau cincang macam ini ya kita ambil dan tatak-tatak dia macam ini ini rebung masih muda lagi nih kalau mau outing rebung begini kan inilah rebung paling bagus masih kicik kalau yang panjang sikit sudah itu dia timbul sampai sini sudah itu ada rasa macam buat bau dia lah kan macam itu tapi rebung yang terbaik lah inilah rebung yang terbaik masih dalam tanah lagi dipunyainan ini cara dia saya mau putung rebung ah boleh juga kita hiris tapi saya memang suka buat rebung begini sebab nanti dia rasa halus kalau kita makan pun halus contoh oke sekarang kita hiris dia nipis-nipis nah contoh dia akan jadi seperti ini ini nggak jadi deh kalau kita makan dia akan ada rangup-rangup krep-krep dia bilang oke inilah dia kita punya rebung rebung sudah siap cincang dia jadi rupak dia macam ini lah sudah jadi halus-halus oke sekarang kita mau basuh ini dulu kita sudah siap basuh nanti kita boleh lah rebus dulu baru kita boleh masak oke oke ini setelah 20 minit kita sudah rebus oke sekarang ini dia kuali air untuk kita rebus dulu ini kita punya rebung ataupun oke apa tuh bulu muda nah kita kena rebus di air untuk menghilangkan rasa pahit kita punya rebung ah kita kasih rebus ini dulu baru kita boleh lah masak oke oke ini setelah 20 minit kita sudah rebus jadi ini sudah masak eh bukan salah masak lah dia punya pahit sudah hilang sekarang kita boleh angkat oke kita boleh angkat tetap di bekas sudah oke oke sekarang ini dia kita sudah angkat dan kita tuang air lagi oke oke kita tuang air sejuk dan kita biarkan dia sejuk sendiri selama beberapa minit lah dalam oke kawan-kawan inilah dia rebung tadi tuh kita sudah siap randam dan cuci oke sekarang kita mau masak sudah kita punya rebungnya oke oke bahan yang kita guna adalah sayap ayam ini saya guna dalam 6 6 sahaja ayam yang sudah saya potong bahagi 2 dan juga cili hijau ini saya guna 13 tangkai bawang merah 2 biji yang besar bawang putih 2 ulas yang besar sudah hiris dan juga sedikit halia untuk kita menumis isi ayam oke sekarang kita sudah tau bahan-bahan jom kita masak oke ayam ini kita kena perak dulu dengan perasa-perasa lah dia oke kita kena letak perasa dulu oke kita perlu letak garam sedikit gula pasir sedikit dan juga lada hitam sedikit oke ini kita mau untuk ayam lah perasa ayam lada putih ya kita letak lada putih sedikit letak kicap ABC sedikit juga sus tiram sedikit dalam 2 sedu makan lah oke dan juga kita guna kicap masin sedikit dan juga kita letak migi cukup rasa sedikit dan juga kita perlu campur tepung jagung sedikit oke sekarang kita kena gaul ini dulu ya kena gaul dulu ayam kita senang goreng semua bahan-bahan sudah tercampur oke sekarang kita sudah letak perasa dia jom kita masak oke oke kuali sudah panas sekarang kita mau kasih masak halia bawang putih dan juga bawang merah sekarang kita kasih masak halia bawang putih dan ayam oke sekarang bawang sudah naik awangnya dia sekarang kita kasih masak ni cili hijau lah ini kiri sudah ada haruman sekarang kita kasih masak ayam yang kita kurat eh kita letak perangsa tadi tua kita bawang dulu oke kita letak air dalam setengah cawan saya guna nih bekas ayam tadi ya kita bagi ayam ini masak sedikit baru kita beli masukan sayur rubung masukan sayur dulu kita oke kita bagi dia mendidih dulu baru kita masukan sayur sudah lembut-lembut sedikit sekarang kita boleh kasih masak kita punya rubung sudah kita masak rubung ini tidak payah lama pun sebab kita sudah rubus dia tadi kita campur saja disini ya oke sekarang kita gaul dulu kita punya sayurnya kita gaul saya menggunakan dua sudut saya yang sama saya mau gaul tapi udah nampak sekarang sambal letak migi cukup rasa sedikit lah untuk kita punya perusaha lagi sedikit lah oke dan juga saya perlu tambah sedikit kicap masin ya masin sedikit saya mau bagi dia ada rasa masin sebab ini kita tidak payah letak garam lagi ya sebab terus tiram dengan kicap ini pun sudah masin ini ayam itu sudah kita masak selama 10 minit masak sudah nih tidak payah kita tunggu lama masak sayur rubung ini sebab rubung ini kita sudah rubus tadi oke sekarang kita boleh angkat dan hidang oke oke kawan-kawan inilah dia resepi cara saya masak rubung tumis dengan sayap ayam berkuah kita hari ini sudah siap masak untuk makanan tengah hari kita oke oke jumpa lagi di next video saya bye